Intro Dalam upaya mengatasi membeludaknya pendaftar pada penerimaan calon peserta didik baru atau PPDB 2018 di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mengambil beberapa langkah untuk sekolah yang telah melebihi kuota daya tampungnya. Dari kapasitas ideal per ruang kelas sebanyak 32 siswa, kini ditambah sekitar 40 hingga 46 siswa per kelasnya. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Pemko Batam, Hernowo, mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk mengakomodir kelebihan siswa yang mendaftar, terutama yang berasal dari zona sekitar sekolah, dengan seleksi melalui berbagai pertimbangan. Selain itu, dalam waktu dekat Pemko Batam akan melakukan penambahan tenaga guru. Hingga hari ini, selasa 17 Juli 2018, di beberapa sekolah masih melakukan penyesuaian terhadap jumlah siswa yang mampu ditampung. Sementara sisanya mencapai di atas 4.000an calon siswa SMP dan 5.000an calon siswa SD untuk seluruh kota Batam akan masuk di sekolah-sekolah swasta. Tambah rombel, tambah kapasitas dalam kelas dari 3.2 jadi 3.6, 3.6 jadi 40. Tambahnya di kota hampir semua. Yang tidak pun kayaknya akhirnya nambahnya lebih 40. Makanya jalan keluarnya adalah double ship. Jadi selama ini apa, ya kelas 7 kayaknya tiap sekolah itu masuk sore. Pada PPDB setiap tahunnya di Batam, permasalahan serupa terus terjadi. Sehingga akibatnya jumlah siswa dalam satu ruang kelas, hampir di semua sekolah rata-rata melebihi kapasitas. Pemko Batam dengan semaksimal mungkin berusaha mengakomodir kebutuhan dan kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.